Intro Usai meninjau bandara Buntukuni, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Rabu 30 September 2020, bersama rombongan juga meninjau pembangunan res area di Lembang Buat Talulolo, Kecamatan Kesuk, Kabupaten Toraja Utara. Dalam peninjauan res area tersebut, Gubernur Sulsel didampingi PJS Bupati Toraja Utara, Hamson Padulu, Dandim 1414 Tanah Toraja, Sekretaris Daerah Toraja Utara, Rederoni, Kepala Dinas PUPR Toraja Utara, Paulus Tandung. Kepada awak media, Nurdin mengatakan bahwa res area tersebut merupakan salah satu destinasi wisata yang bisa digunakan masyarakat dan para turis untuk istirahat saat berkunjung ke Toraja. Nurdin juga berharap res area yang dibangun oleh Pemkap Toraja Utara tersebut bisa segera digunakan sebagai pendukung dalam meningkatkan pariwisata di Toraja Utara. Ini adalah salah satu destinasi keundulan Indonesia, bahkan dunia. Sehingga mulai dari keberadaan bandara, ya, terus termasuk res area ini, ini harapan kita dalam rangka untuk melayani seluruh turis-turis yang datang ke depan. Termasuk rantai pawo, ya, sekarang kita lagi terus benahi, kita harapkan rantai pawo nanti menjadi kota bebas debu, kota ramah turis, ya. Saya mengkira, dengan operasi bandara baru, saya yakin dan percaya arus turis yang masuk ke Toraja ini akan semakin banyak. Sehingga kita mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tanah Toraja maupun ke Raja Utara, terus melakukan penggunaan di berbagai sektor yang mendukung pariwisata. Terima kasih telah menonton!